Perancis, Rusia hingga Tiongkok sama-sama memperingatkan Israel atas potensi invasi besar jika terus melancarkan serangan ke Lebanon. Ultimatum dari negara-negara dengan kekuatan militer yang mumpuni ini membuat Israel makin terdesak. Israel sendiri mengaku tak berniat masuk dalam konflik panjang dengan Nisbubloh di Lebanon. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB, Denny Denen. Dalam pertemuan darurat PBB pada Jumat 20 September, Duta Besar Israel ini mengatakan bahwa masalah dari serangan Israel ke Lebanon adalah hadirnya Nisbubloh. Utusan Israel itu juga menyerukan pemerintah Lebanon untuk memaksa Nisbubloh mundur dari perbatasan kedua negara sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada tahun 2006. Denen mengatakan bahwa jika Nisbubloh tidak mundur ke utara Sungai Litani, Israel tidak punya pilihan selain menggunakan cara apapun sesuai haknya untuk membela warga negaranya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdullah Bouhabib, menuturkan insiden serangan pejer Israel adalah agresi teroris, yang mana Israel dianggap telah melanggar prinsip dasar hukum humanitar internasional. Tak hanya itu, Rusia juga mengutuk serangan mematikan di Lebanon yang melibatkan ledakan ratusan perangkat pejer yang digunakan oleh kelompok militan Nisbubloh. Hal senada disampaikan Perancis dan juga Tiongkok. Ketiga negara ini memperingatkan Israel akan potensi invalsi berkepanjangan di Timur Tengah atas apa yang dilakukan oleh Zionis. Jangan lalu, Tribune X. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.